Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Kuntaraf dan pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Dasar Untuk Kesatuan. Ayat intinya diambil dari Yohanas 16 ayat 13 Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita telah melihat peranan penting dari roh kudus dalam mempersatukan umat percaya. Sebagai roh kebenaran yaitu dalam Yohanas 15 ayat 26 maka roh kudus bekerja mengenapi janji Kristus. Tugasnya ialah membimbing umat percaya ke dalam seluruh kebenaran. Yohanas 16 ayat 13 Maka jelaslah kebenaran yang berpusat pada Kristus adalah dasar kesatuan. Sebab bila kita semua memfokuskan diri kita kepada kebenaran yang sama yaitu Yesus Kristus kita makin dekat satu dengan yang lainnya yang menyebabkan kita lebih bersatu. Misi roh ialah membimbing umat percaya ke dalam kebenaran sebagaimana yang ada di dalam Kristus Yesus. Studi yang demikian membawa efek kesatuan tetapi studi saja tidaklah cukup. Tidak cukup memadai untuk mendatangkan peraturan yang sejati. Persekutuan, karunia rohani dan kasih semuanya sangat penting. Tetapi kepenuhannya terjadi hanyalah melalui seorang yang berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanas 14 ayat 6 Kristus berdoa dalam Yohanas 17 ayat 17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Untuk merasakan kesatuan orang yang percaya haruslah menerima terang sebagaimana yang bersinar dalam sabda itu. Sementara kebenaran seperti ini yang ada di dalam Yesus berdiam di dalam hati itu akan memperbaiki meninggikan dan memurnikan kehidupan menghilangkan semua perasangka dan gesekan. Orang percaya dapat bertumbuh seperti Kristus kepadanya yang hidup. Ini bukan pekerjaan sesaat tapi ini adalah pekerjaan seumur hidup. Dengan bertumbuh setiap hari di dalam kehidupan ilahi ia tidak akan mendapat status penuh sebagai manusia yang sempurna di dalam Kristus sampai masa pencobaannya berakhir. Pertumbuhan adalah pekerjaan yang berkelanjutan. Manusia dengan napsu berapi-api memiliki konflik yang terus menerus dengan diri sendiri tetapi semakin keras pertempuran semakin mulia akan jadi kemenangan dan menerima upah yang kekal. Testimonis 4 halaman 363. Kiranya masing-masing kita dapat memberikan sambutan kita kepada pimpinan roh makin lama makin menghidupkan kebenaran dan kita pun makin bersatu yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan.